Alhamdulillah Ya maka itu adalah makanan Atau bukan makanan Artinya sesiapa yang Menelan dengan sengaja Batu atau tanah Bukan makanan Maka puasanya juga ketamaan Batal Kemudian orang yang Makan dan minum kerana lupa Di tiap-tiap tak habis siap hari Maka puasanya tidak Batal sebanyak apapun yang dia makan Apa sahaja yang dia makan Apa sahaja yang dia minum Jika terlupa maka Puasanya tidak batal Juga orang yang tidak Sengaja makan atau minum Contohnya ketika dia tenang Berbutuh, dia umur-umur Kemudian terbituk dengan sesuatu Sehingga air umur-umur itu Tertelan tanpa sengaja Maka puasanya juga tidak Batal. Tetapi ada Satu perkara yang mesti kita Pahami. Orang Yang sengaja Makan ataupun minum Kerana dia menyangka Masih malam Atau kerana dia menyangka Sudah maling, sudah Sudah waktunya terbuka Ternyata Waktunya adalah Siang hari Maka puasa dia Dia tidak Dikirasi sebagai batal Karena dia Dikirasi sebagai batal Karena dia Berbatalkan kuasa Sedangkan yang tadi Dia tidak sengaja melakukan Perkara yang berbatalkan kuasa Disitu letak perbezaannya Maka contohnya Rasulullah